Shalom Aleyhim Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan malam ini adalah hari raya pertama yaitu hari raya Pesah yang akan mengambil tema hidup dalam kebenaran Yahweh namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini nanti bisa berdiri supaya bisa diberi salam kepada atau oleh yang lain yang pertama yaitu Bapak Abraham Heng dari Jogja dimana ya kasih salam saudara-saudara Bapak Yahweh memberkati senang sekali bisa bersama-sama ibadah di tempat ini kemudian Ibu Yulia dari Depok, Jakarta ya kasih salam Bapak Yahweh berkati kemudian ada ini banyak sekali ya ya cuman kok ini asyernya nggak daftar ini ya saya jadi bingung ya kemudian ada Ibu Sisi dari Depok dimana duduknya ya kasih salam oh masih oke terima kasih kemudian Bapak Hosea dari Nganjuk betul ya Nganjuk oke berdiri Pak ini Pak Hosea ini seorang penginjil ini saudara yang baru menerima Bapak Yahweh haleluya kemudian ada Ibu Lili dan Varentina dari mana ya tadi lupa saya dari Semarang ya bisa berdiri Bu ya sama Varentina Varentina ya betul ya apa Vioran ya sorry Vioran ini ingat nama kok susah amat kemudian ada Ibu Kuswati dari Semarang wah ini dia ini teman-teman kita yang kemarin ikut ke Israel kemudian ini sudah habis tapi saya yakin pasti masih ada ya siapa yang belum diperkenalkan berdiri wah ini ada pasis dari Banyuwangi ya ada Ibu siapa ini di depan ya aduh ini banyak sekali ya ini asyernya harusnya mendata ini tapi ya sudah saya ucapkan selamat datang untuk kehadiran Bapak Ibu sedara sekalian ini di depan juga ada ini penuh sekali ya di depan ada nggak nggak ada ya jemaat sendiri oke ini soalnya penuh sesak saya sampai nggak dapat tempat ya saya sampai nggak ada tempat nggak dapat tempat biasanya saya duduk di depan tapi ya sudah tidak apa-apa oke sekarang sebelum kita masuk ke verman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk saudari kita yaitu Rimelda Arimya Sipayung yang besok akan ikuti tes kesehatan calon Taruni Akpol di Semarang beserta dengan seleksi yang lainnya bisa berdiri nah ini dia menghadap ke sana supaya yang lain tahu nah ini dia saudara ya Rimelda bisa berdiri ke sini oke nanti kita doain ya saudara kakaknya dia ini si Ucok ya saya panggilnya Ucok namanya itu Binsar ya dia sudah selesai dan sekarang sudah jadi anggota Kopassus ya di mana di Jakarta ya ya oh di Serang oke dia sudah jadi anggota Kopassus ya sekarang kita doakan untuk Rimelda supaya Bapak Yahweh juga memberkati sehingga semua halangan rintangan tantangan yang dihadapi dalam ujian nanti bisa selesai ya karena ini kita lihat keluarga Pak Sipayung ini hebat-hebat ini ya pintar-pintar ya kita kita doakan sama-sama ayo kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapak Yahweh yang maha pengasih dan penyayang saat malam hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk Rimelda Armia Sipayung yang saat ini akan masuk ke Akpol dan esok akan memasuki tes baik tes kesehatan maupun tes-tes yang lain kami mohon Bapak Yahweh engkau memberikan hikmat akal budi dan kami berdoa di dalam nama Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yeshuah Hamasyah dan di dalam roh kudus segala hikmat datang dari tempat yang maha tinggi sehingga Rimelda bisa selesai seperti kakaknya yaitu Ucok yang saat ini sudah bertugas sebagai Kopassus kami percaya Bapak Yahweh menyatakan mujizat dan kuasanya terima kasih ya Tuhan kami percaya Bapak Yahweh segala rintangan hambatan gangguan dapat diselesaikan dengan luar biasa semua ujian semua tes dapat diselesaikan dengan baik terima kasih Tuhan hikmat akal budi yang datang dari tempat yang maha tinggi akan menguasai Rimelda mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Adonai Yeshuah Hamasyah kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua yang percaya berkata amin selamat mengikuti tes besok ya Bapak Yahweh berkati baik Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya mendapatkan tema dari panitia yaitu hidup dalam kebenaran Yahweh dan untuk itu saya akan bacakan sebagai ayat dasar yaitu di dalam surat Romia atau Romim di dalam pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13 saya bacakan demikian oleh karena itu jangan biarkan dosa memerintah dalam tubuhmu yang fana sehingga taat kepadanya dalam hasrat-hasratnya bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai yang hidup dari antara orang mati dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran nah Bapak Ibu yang terkasih sebelum saya membahas tentang ayat ini saya diminta oleh banyak subscriber sebetulnya yang ingin diterangkan tentang perayaan Pesah dia katakan demikian saudara Yeshua mati itu persis di perayaan Pesah betul ya Bapak Ibu tiga hari tiga malam kemudian Yeshua bangkit betul betul nah kali ini saudara kenapa Pesahnya kok hari minggu saudara bukankah ini merupakan hari pertama lalu kalau begitu berarti tidak tiga hari tiga malam dong nah ini yang akan saya coba perangkan untuk saudara perlahan-lahan supaya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang di luar sana sekali lagi saya katakan bahwa Yeshua itu mati pada hari Rabu dan bangkit pada hari Sabtu atau Sabat selama tiga hari tiga malam sekarang kenapa pesahnya kok hari minggu berarti kan tidak tiga hari tiga malam nah bagaimana jawabannya oh gampang sekali saudara kita perlu tunjukkan terlebih dahulu ayat pendukungnya kita akan lihat di dalam kitab wayikra atau kitab imamat pasal 23 ayat lima sampai ayat enam saya akan bacakan ayatnya itu sudah ada di atas pada bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu diantara sore dengan petang itulah apa pesah bagi Yahweh pada pada hari ke-15 ini nulisnya ngantuk ini pada bulan itu itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh selama tujuh hari kamu harus makan roti tidak beragi nah begini Bapak Ibu di dalam kitab wayikra atau imamat pasal 23 ayat lima sampai enam pesahnya itu pada tanggal berapa halo pesahnya pada tanggal berapa empat belas ingat ingat loh saya ngomong ini bukan kalender gregorian tapi saya bicara kalender ibrani harus saudara tahu ya jadi pada bulan pertama bulan pertama itu adalah bulan nisan ya bulan pertama adalah bulan nisan dikatakan pada hari ke-14 berarti tanggal 14 saudara nah sekarang saudara lihat ini ya ini tahun 2024 berarti hari ini saudara lihat di sana hari minggu sore tanggal berapa itu bulan ibraninya 14 nisan jadi cocok gak dengan firman Tuhan cocok ya salah gak kita layakkan malam ini tidak karena sesuai dengan kitab suci itu jelas sekali saya perbesar ya jadi tanggal 14 nisannya itu antara minggu senen yaitu selewat jam 6 sore jadi hari ini itu sudah hari senen bapak ibu kira-kira sampai disini saudara bisa paham oke kita lanjut nah sekarang saya akan tunjukkan yeshua mati pada hari rabu loh ini kok jadi begini nah ini dia sekarang saya tunjukkan ini adalah tahun 2022 2 tahun yang lalu ya saudara lihat pesahnya di kalender gregorian hari apa itu hari kamis saudara tetapi kalender ibraninya tetap tanggal 14 sampai disini paham ini saya kasih masukan dulu supaya saudara ngerti karena banyak yang tanya sama saya ya jadi 2 tahun yang lalu pesahnya itu jatuh pada hari kemis sore selewat jam 6 bisa ditangkap ya oke saya lanjut sekarang saya tunjukkan di kalender 2015 pesahnya itu tanggal 14 hari apa itu kamis sore ya kamis sore ini gambarnya kurang kesini sedikit kamis sore itu sudah tanggal 14 betul tidak betul saya mau tanya siapa yang masih bingung angkat tangan gak bingung kan paham ya berarti ya oke kalau sudah paham berarti mau hari apapun kita gak peduli saudara yang kita pedulikan adalah tanggal 14 bagus saudara paham berarti ya nah kemudian tahun tahun 2014 tahun 2014 pesahnya itu hari apa minggu senen minggu sore sama senen seperti malam ini betul ya bapak ibu nah oleh karena itu sekali lagi saya katakan pesah di kalender gregorian akan selalu berubah berubah tapi untuk kalender ibraninya tidak pernah berubah paham bapak ibu tidak pernah berubah dan kita selalu mengikuti apa yang kitab suci tulis paham ya oke sekarang kita lanjut nah saya mundur lagi nih tahun 2013 nah perayaan pesahnya jatuh pada hari apa itu minggu sore ke senen seperti malam ini juga saudara tapi tanggal ibraninya tetap sama sudah sampai disini saudara paham jadi kalau begitu bapak ibu mau jatuh hari apapun kita merayakannya mengikuti polanya kitab suci yaitu tanggal 14 saudara tetapi saya katakan ketika Yeshua mati di kayu salib dia kematiannya persis di hari rebuk sekalipun tiap tahun mesti ganti-ganti paham gak bapak ibu cuman pada waktu Yeshua mati di tahun itu 2000 tahun yang lalu itu jatuhnya hari rabu jadi tanggal 14 nisannya itu hari rabu saya berharap saudara bisa menangkap karena saya coba untuk menerangkan pelan-pelan dan segampang mungkin sekarang yang jadi pertanyaan siapa yang masih bingung angkat tangan nanti saya akan ulang kembali ada yang masih bingung ada tidak ada berarti saudara paham semua ya oke sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang Kristen pada merayakan pasca atau pesah jadi yang betul itu bukan pasca ya pesah itu pada tanggal 29 Maret saya diberi ucapan selamat paluka selamat pesah saya bingung saudara loh kok saya diucapin selamat pesah kan itu bulan belum nisan tapi baru bulan adar dua adar dua kenapa harus ada adar satu adar dua itu kalau di kalender umum itu namanya tahun kabisat kalau kita ikutin tahun kabisatnya Februarinya tanggalnya berapa saudara sampai 29 sama seperti penanggalan Ibrani penanggalan Ibrani itu ada tahun kabisat dan tahun ini kebetulan tahun kabisat jadi kalau orang-orang Kristen pada merayakan pasca kemarin tanggal 29 Maret itu salah tidak sesuai dengan kitab suci berani saudara ngomong salah berani orang kitab suci yang ngomong jangan sampai nanti ngomong oh Pak Lukas kok menghakimi maksudnya menghakimi bukan saya kitab sucinya yang ngomong kan tadi saya sudah bacakan di kitab imamat kitab wayikra iya kan bahwa pesahnya itu tanggal 14 bulan misad lah ini masih bulan adar dua lalu pertanyaannya lah terus mereka penentukan dari dari mana ayo boh lang ngerti ngarang dewi saudara betul gak Bapak Ibu nah sekarang kesalahan mereka ada dimana yang pertama adalah istilahnya Jumat Agung ini sebetulnya saya suka tanya sama orang-orang Kristen dan mereka bingung gak karuan-karuan bingung saya bilang gini Yeshua mati hari apa mereka jawabnya Jumat katanya lah terus bangkitnya minggu pagi salah minggu pagi itu bukan bangkitnya tapi konangan bangkit konangan sudah bangkit jadi sudah ketahuan paham Bapak Ibu nah sekarang coba anda hitung mati Jumat bangkit minggu aku ikutin kamu bangkit minggu pagi misalnya coba dihitung sudah tiga hari tiga malam atau belum belum lah kok dipercaya kita itu mau percaya kitab suci apa mau percaya banyak orang Kristen pada umumnya ayo ya harusnya begitu kitab suci saudara dan kesalahan yang pertama adalah istilah Jumat Agung tidak pernah ada dalam kitab suci tidak pernah ada apalagi ini sebetulnya kalau saudara saya mau tanya nih ini istilah Jumat Agung itu datangnya dari mana sih dari katolik bener winter nanti ada rebu abu kamis putih Jumat Agung terus satu neopo apa satu sepi waduh ini mirip nyepi di Bali ya Bapak Ibu jadi saya katakan istilah-istilah itu tidak ada dalam kitab suci kita kita kan mengikuti kitab suci kita jadi orang percaya yang kita pegang apa saudara ya kitab suci lah kalau kitab suci nya saja gak ada kok kita imani lah itu kan salah betul gak Bapak Ibu jadi kesalahan pertama mereka adalah istilah Jumat Agung kemudian kebangkitan Yeshua yang mereka masih panggil nama Yunani mereka katakan Paskah laikilah jadi simpang siur saudara betul gak itu yang seharusnya pesahnya itu hari raya pertama yang seharusnya hari raya ketiga itu buah sulung mereka tidak kenal buah sulung kenalnya Paskah lah itilah jadi ngawur saudara saya berani ngomong begini karena ada dasar jangan saudara khususnya bagi orang yang masih belum mengikuti pola kami jangan mengatakan Pak Lukas menghakimi oh no saya bicara sesuai firman hari raya besok hari raya apa saudara hari raya roti tidak beragi atau matsah mereka tidak kenal coba saudara tanya orang kristian dimana mana kamu kenal hari raya roti tidak beragi bingung saudara apa roti tidak beragi mesti tanya begitu saudara jadi kalau kita kita perlu meluruskan loh mereka kasihan mereka angur ikut bebek tanpa ngerti wes pokok nganut pendetone ngomong ngono ya wes kudumelu nah ini kan parah kalau begitu saudara tidak sesuai dengan kitab suci yang kedua kesalahan mereka yang kedua adalah Maret 2024 itu belum bulan nisan tapi masih bulan adar dua kalau gitu pertanyaannya lah mereka ini tanggal 29 ini patoannya dari mana saya ditanya oleh orang patoannya dari mana jawabnya gampang mboh orang ngerti ya memang saya tidak tahu mereka patoannya dari mana yang jelas patoan mereka bukan dari kitab suci bukan karena kalau patoannya kitab suci ya hari ini ini tanggal 14 bulan nisan hari ini kesalahan yang ketiga ketika perayaan buah sulung justru disebut pesah lah inilah simpang siur saudara hari raya yang jelas jelas tertulis dalam kitab suci tidak dikenal yang dari luar yang tidak ada kitab suci malah dirayakan pertanyaan kita adalah kalau begitu patoan kita itu dimana apalagi kalau saya mengatakan loh yeswa gak mati jumat loh ya tapi dia jawabnya apa lo kitab suci kan mengatakan pak menjelang sabat lah menjelang sabat sabat menurut pak lukas apa ya sabtu lah menjelang sabat di nopo jumat nah bener nah ini salahnya mereka tidak kenal yang namanya sabat gadol mereka tidak kenal seharusnya mereka itu mengenal yang namanya sabat gadol saudara ini saya lupa lagi gak ditutup ntar ntar ya ini saya matikan dulu oke jadi saudara-saudara mereka itu tidak kenal sabat gadol yang mereka kenal adalah sabat mingguan apa itu sabat gadol sabat gadol adalah sabat besar dimana semua hari raya itu disebut sabat gadol artinya bapak ibu kalau misalnya hari raya pesahnya itu jatuh hari rebu maka rabu itu disebut sabat gadol kalau dia jatuh pada hari jumat berarti sabat gadol nah mereka tidak tahu bahwa yang disebut menjelang sabat itu sabat yang mana nah ini loh jadi simpang siur mereka berpikir sabat mesti sabtu berarti menjelang sabat itu itu salah jadi saya berharap saudara bisa paham kemudian yang keempat kesalahan yang keempat coba saudara tanya sama orang Kristen pada umumnya kalau perayaan pesah apa yang mereka ucapkan mereka katakan apa happy easter day itu salah easter itu diambil dari kata astarte atau asidoret itu adalah dewa kesuburan jadi harusnya bagaimana harusnya mengucapkan selamat pesahnya happy pesah day atau pakai bahasa ibrani hak sameah yom pesah terserah saudara mau pakai bahasa ibrani boleh mau pakai bahasa inggris juga boleh mau pakai bahasa indonesia juga boleh selamat hari raya pesah begitu saudara jangan happy easter day salah easter itu diambil dari kata apa tadi asitoret astarte itu asitoret itu dewi kesuburan saudara jadi kalau begitu paganisme dimasukkan ke iman lah ini yang keliru saudara makanya seringkali saya mengatakan kepada orang kristian pada umumnya yesua mati kapan dia bilang hari jumat bangkit minggu belum tiga hari tiga malam kok dipercaya nah itu kan keliru saudara jadi penerangan saya saya hentikan sampai disini pertanyaan saya adalah saudara paham atau tidak paham tegas ya paham ya oke sekarang kita akan kembali ke tema tadi hidup dalam kebenaran Yahweh dan saya katakan kebenaran dan kebaikan itu berbeda orang melakukan kebaikan belum tentu benar tapi kalau orang melakukan kebenaran pasti baik dan harus hasilnya itu baik saya ambil contoh yang gampang supaya saudara bisa memahami ini siapa Robin Hood saudara pertanyaan saya siapa disini yang pernah nonton film Robin Hood angkat tangan lah banyak sekali ya Robin Hood itu adalah orang yang baik kenapa karena dia suka membagi-bagi kekayaan kepada orang miskin jadi Robin Hood ini sangat disukai oleh orang-orang miskin saudara tapi sayangnya Robin Hood ini punya harta banyak itu bukan hartanya sendiri tapi hasil merampok kalau ada saudagar saudagar kaya yang baru saja menjual sesuatu di pasar maka pulangnya akan membawa harta yang banyak nah mereka akan melewati hutan maka gerombolan Robin Hood ini sudah menghadang mereka dengan senjata panahnya yang sangat akurat semua orang takut sama Robin Hood saudara karena siapapun yang berani melawan dia akan mati sehingga kalau ketemu dengan gerombolannya Robin Hood ya lebih baik ngalah walah pertanyaannya adalah Robin Hood itu baik atau tidak halo baik atau tidak baik kenapa baik karena nolongin orang miskin saudara yang utang banyak dibayarin yang yang kekurangan dan tidak punya rumah belikan rumah baik tetapi apakah itu benar tidak Robin Hood baik tetapi tidak benar nah oleh karena itu saudara seharusnya kebenaran dan kebaikan itu muncul bersama jangan ngakunya benar tapi hasilnya buruk itu jelas tidak benar saudara adanya pertengkaran apalagi kalau sudah menyangkut di ranah agama kenapa sekarang ini muncul yang namanya New Age Movement atau gerakan zaman baru karena kelompok New Age Movement ini berpikir bahwa dunia ini kacau itu karena kaum agamawi dimana mana mau agama apapun wis mesti ujung ujungnya ribut saudara beda pendapat ribut ya nah oleh karena itu kelompok Illuminati itu berpikir kaum agamawi ini tidak boleh dibiarkan dia harus disatukan penyatuannya itu adalah dengan menggunakan cara penyatuan agama itulah yang dikenal dengan New Age Movement intinya seperti itu saudara saya tidak perlu menerangkan secara panjang lebar dan detail tentang New Age Movement pendirinya siapa didirikan tahun berapa materinya apa saja tidak perlu karena intinya cuma satu gerakan zaman baru ini muncul karena mereka merasa resah dengan kaum agamawi karena memang kalau kita pikir-pikir benar juga saudara sama-sama agamanya saja bisa ribut betul gak Bapak Ibu ribut saudara gak usah jauh-jauh di dalam dunia kekristenan saja ribut saudara sekarang kita persempit lagi pengagung Bapak Yahweh beda pendapat saja ribut saudara jadi memang benar apa yang dikatakan Illuminati kemudian New Age Movement benar kaum agamawi ini yang bikin kacau di dunia ini padahal yang namanya agama itu adalah bicara tentang ketuhanan manusia yang berurusan dengan Tuhan lah kalau manusia berurusan dengan Tuhan Tuhan itu baik atau tidak baik lah kalau manusia berurusan dengan Tuhan harusnya manusia itu hidupnya lebih baik lah kok isinya gontok-gontokan isinya kritik-mengkritik saling menghancurkan lah ini agama apa ini kalau pakai gitu saudara itu sebabnya New Age Movement itu berpikir mereka harus disatukan dan perlu saudara ketahui bahwa New Age Movement itu ada afiliasi dengan The Illuminati saya tak rodo hati-hati ngomongin saudara supaya tidak di take down lagi ya kalau sudah ngomong Illuminati ngomong 666 ya itu rodo ngeri-ngeri sedap saudara karena video saya sudah di band banyak sekali kemarin saya baru ketahuan ada 8 video saya yang dihapus karena saya nyinggung-nyinggung tentang tanda bilangan binatang itu saya tidak berani untuk upload lagi karena kalau upload lagi pasti ketahuan karena mereka pakai robot saudara jadi saya mesti hati-hati karena saya salah ngomong seperti nyebut nyebut tanda bilangan 666 saja itu kotbah saya belum selesai di blok saudara dan itu terjadi beberapa kali jadi saya berharap saudara bisa memaklumi kalau saya ngomongnya pakai bahasa sandi ya kalau saya bilang tanda bilangan binatang itu saudara paham ya saya berharap saudara ngerti jadi mereka ini ya termasuk illuminati aku tak nyebut mata satu woy ya si mata satu ini itu sudah meresmikan sistem agama tunggal nah sistem agama tunggal inilah itu sudah dua kali yang pertama di Jepang yang kedua kalau tidak salah di Dubai dan itu sudah didukung oleh semua agama di atas muka bumi ini tentu agama yang resmi ya Bapak Ibu yang mana nantinya sekarang kan semua agama mendukung tetapi tiap-tiap agama masih boleh menggunakan cara mereka masing-masing tapi nanti kalau sudah terjadi rapture nggak nggak bisa saudara kalau sudah terjadi rapture maka sistem agama tunggal itu betul-betul menyatu menurut versinya si mata satu makanya saya katakan kepada saudara ayo kita hati-hati jaga hati dan pikiran kita sehingga ketika kelak trompet sangka kalah berbunyi kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permain kalau sudah itu terjadi sudah aman kita saudara tapi kalau sampai ketinggalan ada orang yang cerita sama saya begini kalau ketinggalan kita kalau punya tanah kita pakai anu aja bikin tanam-tanaman gitu kita makan dari hasil tanah saya bilang emangnya semudah itu kamu tidak yakin kalau properti yang saudara miliki akan dirampas oleh si mata satu saya katakan kalau sudah terjadi rapture maka mereka total berkuasa loh saudara si mata satu itu berkuasa dan kekuasaan mereka ini akan membuat sebuah peraturan siapapun yang tidak jadi member kami maka semua properti yang saudara miliki akan disita kira-kira saudara akan lari kemana saya berharap jangan ada diantara kita yang ketinggalan ya Bapak Ibu entah saudara sudah masuk baptis pembaharuan atau belum kenapa saya katakan saudara yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh wajib ada metrai kepemilikan karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan apa yang terikat di bumi akan terikat di Syamayim apa yang lepas di bumi akan terlepas di Syamayim nah dulu kita waktu percaya kepada Tuhan dibaptis dalam suatu ikatan spiritual itu pakai nama siapa itu ada spiritnya loh nanti spirit itu akan tuntut pada saat kita ada di kursi pengadilan Tuhan tuntutannya begini spiritnya ini ya ngomong begini Tuhan orang itu milik saya loh karena dulu dia diikat dalam baptisan atas nama saya jangan anggap sepele loh Bapak Ibu jangan anggap sepele karena kalau sampai itu terjadi kita tidak mungkin selamat karena kita tetap miliknya sama seperti ketika saudara punya rumah rumah saudara dijual maka saudara akan kehilangan nama di sertifikat itu tidak mungkin orang jual rumah kemudian pembelinya mengizinkan pakai nama saudara tidak mungkin begitu rumah itu saya beli pasti saudara akan dibawa ke notaris ayo selesaikan supaya nama pemiliknya diganti saya yakin gak ada orang yang berarti sudah gak apa-apalah gak apa-apa sudah pakai namamu tidak mungkin saudara karena nama itulah yang akan menentukan rumah atau tanah itu milik siapa begitu begitu juga kita kita milik siapa itu penentunya ada di baptisan makanya saya katakan baptisan itu penting sekali saudara tidak bisa kita berkata wes pokok gak bisa jangan main pokok saudara kita ada di ranah hukum gak bisa pakai pokok wes pokok yang pedetone ngomong gak bisa kita harus ngikuti jalurnya kitab suci ya jadi sampai disini saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian kebenaran dan kebaikan harus muncul bersama kalau yang muncul itu hanya ngaku benar tapi buahnya bukan buah kebaikan itu artinya bohong saudara saya tidak akan membicarakan tentang kebenaran dan kebaikan nanti orang akan menilai wah Pak Lukas kok ngomongi filsafat saya gak mau saya akan bicara sesuai firman dan saya tidak mau disebut memberitakan filsafat tidak saya akan memberitakan kebenaran jadi kalau saudara itu sudah menerima Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasyah maka saudara sudah masuk dalam lingkup kebenaran makanya ada firman yang mengatakan akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup seorang pun tidak akan sampai kepada Bapak kecuali melalui aku itu jelas loh Bapak Ibu jadi kalau kita percaya kepada Yeshua artinya kita sudah masuk di ranah kebenaran kalau ranah kebenaran tapi sikap hidup kita itu tidak benar sikap hidup kita itu mendatangkan permusuhan sikap hidup kita ini tidak jadi berkat untuk orang lain ya dipertanyakan Anda benar-benar masuk di lingkup kebenaran atau mengaku ngaku saudara tidak bisa seperti itu kita lanjut yang berikutnya tadi di dalam ayat firman Tuhan dikatakan ya di kitab Romim atau Roma 6 ayat 12 oleh karena itu jangan biarkan dosa memerintah dalam tubuhmu yang fana saudara perhatikan dikatakan jangan memerintah dalam tubuhmu yang fana dosa memerintah dalam tubuh itu apa maksudnya saudara dan ayat 13 dikatakan bahkan jangan selahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan tubuh kita itu bisa jadi senjata enggak halo bisa contohnya itu karate saudara saya ngomong begini bukan berarti saya anti bela diri tidak saudara mau ikut karate boleh tapi harus jaga mental amin bapak ibu jangan dumih pinter karate lalu umpah umpahan gitu loh macam-macam sikat enggak bisa begitu itu artinya tubuh saudara menjadi senjata kelaliman paham bapak ibu itu arti dari ayat kitab roma tadi jadi tubuh kita itu bisa dipakai oleh kuasa gelap tubuh yang mana yang dipakai nah itu sudah saya tulis saudara mulut kita bisa dipakai bisa berapa banyak kita atau orang berurusan dengan hukum karena salah ngomong belum lama ini kan ada seorang pendeta yang berurusan dengan hukum ya bapak ibu enggak usah tak sebutlah saudara pasti sudah tahu ya karena ngomongnya sembrono sih njelek njelekin kepercayaan orang lain lawong imannya saja sudah beda kok ngapain kita ngusik orang yang imannya beda betul enggak bapak ibu ya kalau mau uprak uprak ya uprak uprak lingkup kita saja yang salah dibener kan gitu yang benar ya dipertahankan jadi mulut itu bisa dipakai sebagai senjata kelaliman saya mengidentifikasi bukan cuman mulut tapi jari sekarang sebutlah orang bisu pun itu bisa bikin orang sakit hati selama dia punya jari ngetik sampai naik kemudian orang tersinggung sekalipun bisu bisa enggak bisa makanya jari kita itu bisa menjadi senjata kelaliman kalau ngetik yang ngetik yang baik begitu orang membaca merasa diberkati kan begitu saudara bukan orang membaca malah jadi sakit hati orang membaca malah jadi jengkel apalagi besok besok kita kan akan perjamuan kudus betul ya bapak ibu nah bisa enggak saudara jaga hati mulai sekarang bukan ketika kita mau perjamuan kudus saja atau melakukan seder pesah tapi setiap waktu setiap hari kita harus jaga hati kita ada pepatah orang Jawa yang berkata nek ora gelem di jiwit ojon jiwit kalau enggak mau dicubit ya jangan nyubit kan begitu saudara bukan cuman mulut jari tapi pikiran kita juga bisa seksual kita bisa tangan kita bisa jangan pernah anggota tubuh kita dipergunakan sebagai senjata kelaliman ini yang penting bapak ibu kebenaran itu ada dua ada yang namanya kebenaran motelak dan ada yang namanya kebenaran relatif sekali lagi saya tidak bicara filsafat tapi ini sebuah fakta nama Yahweh itu kebenaran motelak amin amin kenapa karena saudara punya pegangan kitab suci tetapi kalau kebenaran itu sudah dibagikan keluar maka kebenaran itu akan berubah menjadi relatif menjadi dua pandangan faktanya apa gak usah jauh-jauh sesama orang Kristen saja berapa banyak saudara yang harus dipecat gara-gara saudara panggil nama Bapak Yahweh berapa banyak suami istri yang harus cerai hanya karena memanggil nama Yahweh itu artinya kebenaran kalau sudah terbagi keluar akan berubah menjadi kebenaran yang relatif tergantung siapa yang mau mempercayainya jadi ini akan menjadi sebuah lingkaran perputaran tetapi saya katakan kita berani mengatakan bahwa kebenaran itu mutlak karena kita punya dasar apakah kebenaran yang kita sampaikan itu pasti diterima oleh orang-orang Kristen pada umumnya tidak tapi apakah dengan mereka mengatakan tidak berarti kebenaran itu jadi kabur tidak juga ini yang harus betul-betul kita pahami sekali kita memiliki sebuah prinsip yang punya dasar ya jangan mau kita dibengkokkan saudara dibelokkan jangan mau karena akan menjadi dua pandangan samalah seperti saya gambarkan ini 10 anak darah 10 perawan yang 5 membawa minyak dan lemteranya menyala sementara yang 5 lagi lenteranya menyala tapi tidak membawa minyak sehingga ketika peristiwa ada orang yang berseru bersiaplah mempelai pria kita datang podok gubruk gak karu-karuan saudara yang 5 itu benai lenteranya masih menyala tapi yang 5 lagi bingung loh mentera saya mulai blurt kedip kedip wah piye ini tutup meneng nyala lagi tutup lagi nyala lagi tapi kan lama-lama blurt tutup terus tutup terus ya sumbunin portal saudara iya tuh makanya yang 5 ini bingung ini gak bisa seperti ini terus itu kan hanya teriakan mempelai pria kita datang tapi apakah kepastian datangnya itu selesai teriakan itu belum tentu makanya yang 5 kebingungan sehingga dia minta sama yang 5 yang masih menyala terang tapi yang 5 yang punya minyak katakan kalau aku kasih kamu gak akan cukup jadi kamu harus berusaha sendiri beli minyak nah ini saya katakan minyak disitu bukan simbolnya roh kudus bukan kenapa karena orang harus membeli membeli itu artinya ada harga yang harus dibayar jadi minyak itu bicara tentang semangat energi itu minyak nah pada kelompok pengagung Bapak Yahweh maka nama kudus Bapak Yahweh adalah kebenaran mutlak tapi kalau sudah dilemparkan keluar akan berbeda hasilnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika dalam satu keluarga ternyata saudara satu-satunya yang memanggil nama Bapak Yahweh saudara akan tetap bertahan atau tidak bertahan sekarang yang kedua kalau dalam keluarga saudara berkata kalau kamu tetap panggil nama Bapak Yahweh terpaksa besok kamu harus tinggalkan rumah kamu harus keluar dari rumah ini yang jadi pertanyaan kalau itu ada pada diri saudara saudara akan berkata ya wes lah aku tak berhenti panggil nama Yahweh atau saudara akan berprinsip keluar ya keluar pilih yang pertama atau kedua kedua bagus tapi faktanya banyak pendeta-pendeta yang tadinya sudah memanggil nama Bapak Yahweh sekarang dia tidak lagi kenapa karena diancam sama sinode sinode berkata kalau kamu tetap panggil nama Bapak Yahweh maka kamu saya pecat kependetaanmu saya cabut dan semua fasilitas yang pernah kau dapatkan harus kamu tinggalkan terus orang ini berkata ya sudah lah gak apa-apa lah yang penting aku panggil nama Yahweh harus pakai hikmat akal budi supaya gak konyol menurut saudara ini pendeta bener atau salah salah harus tegas kalau gak bener ya salah salah atau bener salah harus tegas tapi faktanya ada dan jumlahnya bukan satu tapi banyak saudara kenapa sih kok takut apakah takut kalau nanti dipecat keluar dari sinode lalu tidak bisa makan tidak kita harus meyakini Bapak Yahweh itu maha kuasa apa dikira mungkin orang bilang Pak Lukas ngomong enak laku saya bilang saya pernah kok ngalami saya pernah diancam sama sinode kalau tetap Pak Lukas panggil nama itu Pak Lukas akan kami scorsing kalau tetap panggil itu Pak Lukas saya pecat oh gitu yaudah gak usah di scorsing gak usah dipecat saya keluar sekarang simple kan apa yang harus kita takutkan wong Bapak Yahweh itu maha kuasa dia bisa kasih hidup kita kok amin haleluya apakah dengan saya menyatakan diri keluar saya jatuh miskin tidak makin kaya itu iya ya haleluya boleh beri tepat tangan haleluya jadi mungkin saya ngomong seperti ini juga saya perlu kasih tahu ke rekan-rekan pendeta yang saat ini sedang ada dalam proses mungkin diancam sama sinode saya katakan saudara hidup bukan karena sinode saudara hidup bukan karena jabatan pendeta saya kok gak pusing saudara dengan jabatan wong saya gak mau dipanggil pendeta apa sih keunggulannya jabatan pendeta gak ada keunggulannya cuma gue meden-meden gue pamer-pamer seolah-olah aku punya gelar aku punya jabatan saya gak silau dengan hal kayak gitu yang penting kita percaya kepada Bapak Yahweh gak mungkin kalau nanti mati kita ketemu Bapak Yahweh jabatanmu apa saya pendeta pembantu as mikir gak ada seperti itu saudara yang dipertanyakan Bapak Yahweh kepada kita adalah apakah di dalam dirimu sudah ada karya penebusan melalui darah Yeshua Hamasyah kalau saudara di dalam dirinya ada darah Yeshua percayalah saudara pasti aman dan saudara hidup bahagia disamai kebenaran jadi motlak kalau tidak dipertanyakan tetapi kalau dipertanyakan akan berubah menjadi relatif saudara misalnya ini misal saudara saudara kenalan sama saya kenalkan saya Lukas Lukas dari mana ini saya tak pelajari dulu Lukas itu dari mana kira-kira yang diajak salaman akan saudara akan ngomong apa ini 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 lo betul gak saya ambil contoh lah misalnya ini disini ada Pak Michael gembala KPI Bandung kenalkan nama nama Pak Michael saya tak pelajari dulu pasti dia ngomong Pak Lukas gila ini lawong tinggal iya gitu saja kok dipelajari apa ini dipelajari saudara betul gak Bapak Ibu saya ngomong apa adanya itu yang terjadi dalam dunia kekristenan saya tak pelajari dulu YHWH itu apa kesuwaan kalau dikenalkan namanya kok mubeng-mubeng gak karuan saudara mubeng-mubeng itu puter-puter pusing-pusing saudara karena kalau di Malaysia kan kita ini subscribernya juga banyak dari Malaysia makanya kadangkala kalau saya ngomong bahasa Jawa mereka tanya seperti kemarin saya di Sabah banyak yang tanya Pak ini maksud Yopo itu sampai ada yang apal saya ngomong apa itu apal itu loh jadi saya harus menerangkan menerjemahkan ke bahasa Indonesia muter-muter tuannya pusing-pusing kalau disini pusing mumet saudara mumet kalau disana muter-muter ya tapi memang itulah sebuah fakta kalau saya ngomong itu handphone mereka taunya apa bimbit saudara kalau bicara bimbit bimbit itu apa ya ini handphone itu bimbit mari kita ke tandas tandas itu apa wc toilet ya itulah keunikan bahasa di dunia amin tapi cukup menarik saudara jadi kita bisa tertawa bersama kita bisa tanya ya kan menarik juga adanya bahasa itu tetapi saya katakan bahwa di dalam perjalanan iman kita itu sudah tidak perlu ada pertanyaan yang jelimet ikuti saja kitab suci sudah lah wong gampang kok kitab suci kita pakai bahasa Indonesia betul gak tapi orang bingung saya panggil Yahweh wanya kalau Pak Lukas bahasa berani saja ini kan ngawur saudara nama itu tidak harus pakai bahasa lain saya tak balik lah kamu panggil nama itu aku dunia pinter Yunani ya kan nah ini sekali lagi kebenaran jadi motel kalau tidak dipertanyakan tapi kalau dipertanyakan akan berubah menjadi relatif sekarang yang terakhir kebenaran kebenaran motelak bukan lagi kebenaran itu sendiri tetapi siapa yang membawakannya nah ini ini mulai terjadi distorsi saudara kadangkala kebenaran jadi tidak motelak karena apa terikat oleh psikologi pertemanan persahabatan padahal indikator kita bukan pertemanan tapi indikator kita adalah kitab suci itu sendiri jangan dumih karena orang tidak suka sama saya pokok yang diomong Pak Lukas salah kabe tidak bisa begitu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa saja yang Pak Lukas katakan itu mesti salah kenapa karena orang itu tidak suka sama saya paham Bapak Ibu tapi kalau suka salah pokok apa itu sekalipun salah tetap saja dianggap benar betul tidak Bapak Ibu itu yang terjadi sekalipun keliru tetapi ya sudahlah karena pertemanan hubungan baik ya tidak apa ini yang keliru sehingga kebenaran itu menjadi relatif menjadi kabur tapi malam hari ini sekali lagi saya katakan saudara jangan lihat saya yang bicara tetapi apa yang saya bicarakan sesuai firman atau tidak jadi percayalah karena saya juga tidak mau tersesat saudara saya juga tidak mau kalau nanti rapture saya ketinggalan tidak akan saya harus berusaha semaksimal mungkin sehingga ketika kita sama-sama mendengar bunyi sangka kalah di samayim di langit maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai kita akan berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan dan kita akan berbahagia bersamanya sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman biarlah apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami oleh umat-umat dan kami akan terus berpegang kepada kebenaran apa yang kitab suci tulis bukan apa kata banyak orang kebenaran harus menguasai dalam hidup kami dan kebenaran itu akan menghasilkan kebaikan terima kasih ya Bapak metraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyia kami sudah berdoa semua yang percaya berkata amin haleluya nah Bapak Ibu malam hari ini kita akan ada sebuah ritual yang dulu sering kita lakukan dulu setiap pesah itu ada yang namanya ritual sakramen pembasuhan kaki tetapi lama kita tidak lakukan karena ada unsur kesehatan di pikiran saya setiap kali saya jongkok lama mesti pingsan saudara tapi malam ini saya akan coba kembali kalau dulu ya saya membasuh kaki dari semua perwakilan perwakilan jemaat ada perwakilan apa namanya dari lansia dari kaum muda saya basuh kaki mereka tapi terakhir entah berapa tahun yang lalu saya tidak mampu saudara begitu selesai basuh kaki begitu bangun langsung geleyeng jatuh tapi malam hari ini kita akan coba namun agak sedikit berbeda apa namanya formatnya saudara formatnya adalah keluarga keluarga jadi nanti saya mengundang keluarga yang lengkap ada ayah ada ibu ada anak supaya naik ke atas nanti dan setelah itu kepala keluarga akan membasuh kaki anggota keluarganya saudara bisa rasakan bagaimana indahnya sakramen ini tadi saya tanya kepada saudara Teo ini kan terpencar pencar ini karena banyak sekali jemaat yang hadir di luar juga penuh bagaimana ini ya terus dia bilang pakai format gini aja yang keluarga keluarga nanti bisa maju ke depan ya betul Teo maju ke depan sementara yang tidak keluarga cukup berdoa saja mendoakan tapi yang keluarga ayah ibu anak-anak maju ke depan dan kita lakukan apa mungkin apa oh ya tim apa ayah coba kamu kasih pengumuman deh tes tes ya shalom bapak ibu kita akan mengadakan prosesi pembasuhan kaki khususnya untuk keluarga jadi bapak ibu yang datang dengan keluarga itu bisa menempati kursi yang ada di depan dari batas multimedia ke depan tetapi kalau misalkan duduknya mencar-mencar tidak apa-apa nanti ada tim kami yang nanti akan membawa peralatan untuk prosesi pembasuhan kaki maksud ya bapak ibu ya jadi bagi bapak ibu yang duduknya mencar-mencar tetapi di dalam satu keluarga sudah ada bapak ibu anak tetap disitu saja nanti tim kami yang yang datangi membawa peralatan dalam prosesi tapi kalau yang tidak mungkin bapak ibu bisa di luar ya di luar dan saya mau minta tolong bapak ibu ya mungkin bagi bapak ibu yang duduknya itu mencar-mencar mungkin ayahnya disini ibunya disini ada anaknya di luar bisa berkumpul menjadi satu begitu ya bapak ibu ya terima kasih bapak Yahweh memberkati ayo ayo pelaksananya bagaimana ya ayo keluarga yang yang lengkap bisa maju ke depan oh disini saja katanya yaudah teo pakai mic teo teo pakai mic terus pertanyaan kalau cuma ibunya saja bagaimana tidak apa-apa sekalipun tidak ada bapaknya tidak masalah ibunya saja yang kepala keluarga mohon yang keluarganya mungkin duduk di depan ada bapaknya di belakang bisa bergabung ya untuk menghemat waktu juga mohon kerjasamanya untuk bapak kepala-kepala keluarga bisa bergabung keluarga yang mungkin ada di depan atau yang mungkin di depan pindah ke belakang tidak apa-apa kepala keluarganya dimana gitu cari saja ya ayo yang ada di belakang bisa maju ya sambil menunggu saya perlu jelaskan bapak ibu bahwa kita waktu pembasuhan kaki saudara bisa sambil doa saudara bisa katakan terima kasih bapak yahweh engkau memberi aku seorang istri anak-anak yang ada bersamaku aku sangat mengasihi mereka begitu ya bapak ibu sambil membasuh kaki mereka nah ini sudah disiapkan contoh nih ya disini ada Pak Arim Sipayung sama keluarga kemudian yang lain ada disini Pak Opet Sinake bersama keluarga ya yang ada di belakang Bapak Edward ya ada di belakang sana saudara ya nanti ini misal keluarganya ada dua ya suami istri aja misal gak apa-apa nanti yang sebagai kepala keluarga membasuh istri ya kayak nanti papi lukaskan membasuh untuk apa istrinya saya akan kasih contoh saudara saya akan kasih contoh saya mengundang istri saya bisa maju ke depan menambahkan kembali mengulangi suami istri bisa yang menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang akan membasuh suami istri bisa tapi kalau yang datang hanya sendiri tidak perlu melakukan pembasuhan bila ada yang datang ibu dan anak-anak melakukan pembasuhan ibu yang menjadi pemimpin membasuh kaki anak-anaknya jadi silahkan keluarga menjadi satu mencari tempat posisinya untuk membasuh bagi yang sudah di luar tidak apa-apa bisa juga menjadi satu nanti akan ada tim yang membawakan ember dan kalau belum kebagian boleh meminta dipanggil nanti akan diberikan ayo mami kesini apa oh wis nangkono yaudah naik sini ya ini ini sebagai contoh ya saudara sebagai contoh ya silahkan duduk sebagai contoh nanti saudara bisa melakukan seperti saya oke nah karena kami sudah beda dengan anak-anak ya michael elis itu sudah misah keluarganya mereka sudah punya keluarga sendiri jadi mereka lakukan pembasuhan sendiri mereka ada di luar ya jadi yang di luar tidak perlu masuk ini penuh disini soalnya ya oke sekarang kita akan mulai saudara bisa lihat kami saya akan melakukan pembasuhan aduk sini supaya bisa dilihat dari sana oke ini saudara di dalam hati saja ya tapi kalau saya bersuara supaya saudara bisa paham apa yuyun peng yuyun yuyun sama peng maju ke depan sini ini ada satu kursi lagi oh iya yaudah sekarang kita mulai ya kita mulai saudara lihat cara saya saudara di dalam hati saja saya bersyukur Bapak Yahweh engkau sudah memberikan kepada saya seorang istri yang baik yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur engkau memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kami terima kasih untuk keluarga yang indah yang engkau sudah berikan kepada kami haleluya buatlah kehidupan kasih kami senantiasa kekal sampai Tuhan Yesua datang untuk yang kedua kali terima kasih ya Tuhan engkau lah Yahweh yang maha kuasa terima kasih terima kasih diberkatilah istriku engkau akan tinggal di dalam anugerah dan kasih Bapak sampai selama-lamanya kami akan selalu bersama sampai Tuhan Yesua datang untuk yang kedua kali di dalam nama Adonai Yesua Hamasyah kami berdoa amin ya saudara bisa lakukan seperti itu terhadap istri dan anak-anak saudara silahkan ya yang sudah ada dapat silahkan dilakukannya terima kasih Sampai jumpa Melayani, 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 melayani Sampai jumpa Melayani, 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 melayani Lebih sungguh Yesus lebih dulu Mengasihi Melayani, melayani, melayani Syukuri, kasih Bapak Yahweh Mengasihi, melayani, melayani Lebih sungguh Yesus lebih dulu Mengasihi, mengasihi Lebih sungguh Melayani, 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 melayani Yesus lebih dulu Melayani, melayani, melayani Melayani, 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 melayani Melayani, melayani, melayani Melayani, melayani, melayani Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Taukah, Saudara Bahwa orang yang Saudara peluk Sekali waktu akan meninggalkan Saudara Kembali ke rumah Bapak Melayani, 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 melayani Kecuali Yeshua datang Untuk yang kedua kali Kita akan rapture bersama Tunjukkan kekuatan cinta Saudara yang paling dalam Melayani, melayani, melayani Melayani, 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 lebih sungguh Transferkan kekuatan cinta yang paling dalam Yang Saudara miliki Dengan segala ketulusan hati Haleluya Menasihi, 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 lebih sungguh Menasihi, menasihi, lebih sungguh Lebih dulu, mengasihi kepadaku Mengasihi, mengasihi lebih sungguh Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh Yesus lebih dulu Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh Oke baik Bapak Ibu, karena kita sudah selesai, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan pengumuman. Di dalam nama Bapak Yahweh yang maha pengasih dan penyayang, malam hari ini kami sudah bisa membuktikan kepada dunia alam supranatural, bahwa kami adalah keluarga yang kuat di dalam Engkau. Kami saling mengasihi, kami saling berbagi, karena kami percaya Tuhan. Sekali waktu kelak ketika orang yang ada bersama kami harus berpisah kembali ke rumah Bapak, kami akan jumpa kembali di Syamayu, di negeri cahaya, negeri yang sangat indah. Oleh karena itu selama kami hidup di dunia, biarlah kami buktikan, bahwa kekuatan cinta kami takkan pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah, kami sudah membuktikan. Berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah Hari Raya yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, Hari Raya Matzah Pembuka, pada hari Senin 22 April 2024, pukul 6 sore, dengan tema, Daging dan Darah Hamasyah, Jaminan Hidup Gekal, Ada Perjamuan Kudus, Ibadah Rabu Tetap Ada. Bagi jumaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, dapat mendaftar di kantor kehilat. Selain itu, bagi jumaat yang berhalangan hadir, dalam mengikuti ibadah matzah pembuka, bisa mengambil roti dan anggur di kantor kehilat. Pendaftaran dan pengambilan roti ditunggu paling lambat pada hari Senin 22 April 2024. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 0896-7447-9997. Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung dilaksanakan pada hari Minggu 28 April 2024, pukul 5 sore. Dengan tema, bawalah persembahan sulung ke tempat kudus. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Matzah penutup, pada hari Senin 29 April 2024, pukul 6 sore. Dengan tema, Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Mari ajak anak-anak bersuka cita bersama-sama untuk merayakan 3 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah, Matzah dan Bikurim Anak yang diadakan pada hari Minggu 28 April 2024, pukul 8 pagi sampai selesai di Kehilak Aleftau. Harap menggunakan dress code, kaos merah, we lost because Yeshua first loved us, bagi kelas balita sampai 3 SD, dan kaos beach retreat untuk kelas 4 sampai pradamaja. Diharapkan semua anak bisa mengumpulkan uang sebesar Rp10.000 untuk acara berbagi. Paling lambat, 21 April 2024 di guru kelas masing-masing. Mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam Pesah Yud dengan tema His Blood Purifies Us yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024, pukul 16.30 sore di Kehilak. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh memberkati. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu. Khususnya untuk esok kami merayakan hari raya yang kedua. Biarlah di tahun ini kami merayakan secara lengkap ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah engkau di dalam nama Adonai Yesuah Hamasiyah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim. Haleluya. Kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Ya'ir Yahweh panau eleka wikhun eka. Amen. Tenyehi rata. Yesa Yahweh panau eleka wayashem leha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit nekha ufriyat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa estiro choneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata momoekau faruk ata betse teka. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata yahweh elohenu melek haolam. Besem yeshuwa hamasya wa ruwaha kodeskile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. 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 Let's sing. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari Sabat jam 5 pagi hari Minggu jam 6 pagi hari Rabu jam 6 sore Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai Amen lehitraot Shalom sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton